Hai buang dulu belakangnya ini ya kan soalnya ini akarnya lumayan agak kotor hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama channel mama vlog kali ini ini dapur emak mau bikin seperti biasa telur lagi telurnya opsional ya kan mau banyak silahkan mau sedikit silakan nah kali ini mau saya padukan sama ini namanya jamur ya kan tuh sebenarnya ini kalau secara spesifik ini namanya jamur apa bukan jamur enoki kalau jamur enoki agak lebih kecil tapi ini agak besar ini lebih kepada jamur kuping bukan jamur kuping ini ya pokoknya jamur seperti begini ya teman-teman semua tuh nah sama telur ya kan bumbunya ini nanti saya kasih irisan jahe cabe ini bawang putih dan daun bawang seperti itu ya teman-teman semua kita sekarang mau cara membersihkan dulu ini ya apa namanya jamurnya dulu ya teman-teman semua kita ikuti aja nah jadi untuk cukup jamurnya ya kita buang dulu belakangnya ini ya kan soalnya ini akarnya lumayan agak kotor lalu ini dipotong gua saja karena kalau nggak dipotong gua juga terlalu panjang ya kan tuh yang panjangnya dipotong gua saja nah ini kita tambahkan garam ya teman-teman semua ini mesti harus ditambahkan garam tambahkan garam dan kita kasih air jadi ini harus direndam beberapa saat dulu ya setelah direndam baru nanti kita bilas beberapa kali dan ini set bersih siap untuk dimasak ya jadi harus direndam dulu pakai garam dan nanti dibilas beberapa kali oke dan yes semuanya udah diiris ya semua tuh bumbunya ya kan ini nanti kita siap tumis oke nah kita mari sekarang bikin untuk bumbunya dulu ya teman-teman semua kita lanjut bikin bumbunya dulu disini saya pakai agak lengkap ya semua agak lengkap ada kecap mani, kecap asin nah ini sedikit chicken powder ya kan pakai bumbu kaldu terus saya mau tambahkan saus tiram saus tiramnya satu sendok kecil aja seperti begini dan juga masukkan kecap asin sedikit saja semua nanti jadi asin nih saya juga disini mau kasih minyak hujan nanti tumisan jamurnya itu agak harum ya teman-teman semua kalau dikasih minyak hujan dan lada bubuk tambahkan sedikit gula masukkan tepung maizena ya kan dan kita tambahkan air seperti begini kita aduk jadi nanti tinggal tumis masukkan bumbu masukkan bumbu selesai deh seperti itu ya kan oke ini bumbunya udah siap dan kita lanjut ya disini kita pertama mau lo bikin orek dulu dah telurnya ya teman-teman oke kita sisihkan dulu ya kita tumis jahe sama bawang putihnya dulu ya teman-teman semua setelah itu kita masukkan jamur tadi nih udah dicuci bersih setelah itu semuanya dan terlihat dan berkita dan terlihat kita tutup sebentar dulu ditutup sebentar masukkan telurnya ya teman-teman semua lalu masukkan bumbu tadi seperti begini tadi motong daun bawangnya agak panjang-panjang ya usah terlalu lemas dan kita aduk jadi ya seperti begini ya tumis jamur sama telur ini benar-benar cepat simple dan ini adalah lezat banget siapa disini penyuka jamur kita tutup dulu sebentar ya teman-teman semua biar pas patangnya ya just teman-teman semua udah matang tuh dan ini hasilnya ya jadi tumisan jamur dikasih telur dikasih paprika ya kan jadi ya ini menu simple menu gampang tapi ini sangat bergiji ya teman-teman semua semoga ini menginspirasi ya untuk menu baru di meja makan kalian ya kan tuh seperti itu thank you for watching ya terima kasih yang selalu ada di channel mama ngevlog yang udah lahir kan dan komennya terima kasih tapi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya channel mama ngevlog supaya mama ngevlog lebih semangat lagi seperti itu ya kan see you next video dengan olahan telur yang berbeza lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye 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 sub indo by broth3rmax